Halo co-friend, disini kita akan menghitung sin 5 pi per 12, kemudian cos 3 pi per 8, dan tan 7 pi per 24. Dalam trigonometri, pi ini artinya adalah 180 derajat. Maka disini kita akan ubah dulu, untuk 5 pi per 12 itu sama saja dengan 5 dikali 180 derajat per 12. Maka hasilnya didapatlah 75 derajat. Begitu juga dengan 3 pi per 8, berarti disini 3 dikali 180 derajat per 8. 3 dikali 180 derajat per 8 itu hasilnya 67,5 derajat. Kemudian, untuk 7 pi per 24, berarti disini sama dengan 7 dikali 180 derajat per 24, yaitu hasilnya 52,5 derajat. Setelah kita mengubah dari pi ke derajat, sekarang kita akan hitung masing-masingnya disini. Untuk soal bagian A, disini ada sin 5 pi per 12, 5 pi per 12 itu tadi adalah 75 derajat. Karena 75 derajat ini bukan sudut istimewa, maka kita akan menghitungnya dengan kalkulator atau tabel trigonometri. Sin 75 derajat ini hasilnya adalah 0,96. Kemudian, untuk soal bagian B, disini ada cos 3 pi per 8. 3 pi per 8 ini tadi adalah 67,5 derajat, berarti disini cos 67,5 derajat. 67,5 derajat juga ini bukan sudut istimewa, berarti kita hitung dengan kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, disini didapatlah cos 67,5 derajat adalah 0,38. Kemudian, untuk soal bagian C, disini ada tan 7 pi per 24. 7 pi per 24 ini disini adalah 52,5 derajat, berarti tan 52,5 derajat. 52,5 derajat ini juga bukan sudut istimewa, maka kita akan menghitungnya dengan kalkulator atau tabel trigonometri. Berarti tan 52,5 derajat adalah 1,3. Jadi, didapatlah untuk sin 5 pi per 12 adalah 0,96, cos 3 pi per 8 adalah 0,38, sedangkan tan 7 pi per 24 adalah 1,3. Baiklah, ko friend, sampai ketemu di soal berikutnya.